Terima kasih telah menonton Singkong yang biasa digunakan untuk membuat peyem adalah jenis singkong manggu atau mentega Kalau kata abah, jenis ini memiliki cita rasa yang legit dan tidak mudah lembek setelah direbus Sebelum dicuci, singkong yang sudah dikupas harus dikesrik atau diserut terlebih dahulu Tujuannya untuk menghilangkan lapisan kulit yang tersisa dan bergetah Peyem akan menjadi kurang lembut dan kurang manis kalau masih ada lapisan kulit yang terbawa Inilah ciri khas peyem bolanger Bentuknya tetap utuh tanpa dipotong-potong Dan tak dijual pun akan digantung Berbeda dengan tapi singkong yang bentuknya sudah berupa potongan singkong yang teksturnya lebih lembek dan basah Sudah yuk kawan-kawan, kita masukkan ke dalam keranjang Maman akan merebusnya nih Untuk mendapatkan tekstur yang empuk, singkong yang sudah bersih perlu direbus setelah matang sekitar 15 menit Setelah itu, singkong setelah matang harus diangin-anginkan Nah bolanger, ini dia inti dari pembuatan peliem di ragi ini Setiap batang singkong harus kita balurkan dengan bubuk ragi secara merata bolanger Karena kalau tidak merata, nantinya proses matangnya tidak sempurna Ada yang keras dan ada yang terlalu lembek deh Rizki nih bolanger Mampir sebentar ikut membuat peliem Eh, malah dapat peliem matangnya nih Ayo kawan-kawan, kita lanjut lagi Ngebolang yuk Terima kasih telah menonton